Jajaran pimpinan Partai Nasional Demokrat Kamisore bertemu Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Usai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, beserta jajaran pengurus DPP Partai Nasdem, menyambangi kediaman Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Kertanegara 4 pada Kamisore. Kedatangan jajaran elite Partai Nasdem langsung disambut dengan hangat oleh Prabowo Subianto, didampingi sebagian pengurus Partai Gerindra. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan balasan dari Partai Nasdem setelah sebelumnya Prabowo menyambangi Nasdem Tower 22 Maret lalu. Pada pertemuan yang digelar selama kurang lebih satu jam ini, Surya Paloh menegaskan dukungan penuh dari Nasdem terhadap Prabowo Subianto. Surya Paloh juga mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan pemerintahan baru di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Arakabuming Raka. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan, saya pikir itu lebih baik. Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan komunikasi yang intensif sudah terjalin dengan Partai Nasdem. Prabowo menyebut, keduanya sepakat untuk bekerja sama sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat Indonesia. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Kekuatan, semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia, sangat dinantikan oleh rakyat kita. Prabowo juga menyatakan akan terus membuka ruang bagi partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju untuk membangun koalisi yang kuat dan efektif di era kepemimpinannya. Tabita Putri dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.